Seri 1 Mindmap dalam pemrograman bersama saya Adam Puspabwana, mari belajar bersama Untuk Anda yang ingin mengetahui apa itu Mindmap, Anda bisa lihat di aplikasi Alpha Theta Quantum Anda Di kolom pencarian, ketik Mindmap EIND MAP Nah, di sini akan keluar berbagai macam kursus tentang Mindmap Anda bisa langsung enter saja Nah, di sini banyak Serinya Salah satunya Ini salah satunya pemahamannya Oke Kursus ini Dimiliki oleh atau dibawakan oleh tutor yang bernama Bapak Bambang Prakuso BSN Silakan untuk mengikuti kursus ini dahulu Apabila ingin mengetahui tentang Mindmap Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai Mindmap dalam pemrograman Terima kasih Untuk pembuatan Mindmap ini, saya menggunakan aplikasi bernama Xmind Ya, ini aplikasi yang diinstal dalam sistem operasi Windows Jadi inilah Mindmap yang akan saya bahas di video ini Buat program teknis, ide dasar, algoritma, dan fitur tambahan Di sini detailnya Di sini juga detailnya Di sini juga detailnya Oke, saya akan bahas satu persatu Ini adalah pemetaan menggunakan Mindmap Untuk bagaimana mengatasi Membuat program Dalam program komputer Dari sisi teknis Oke, kita lanjut Untuk menjawab ini Terkadang Kita sebagai Seseorang pemula yang belajar komputer Bingung Bagaimana sih buat komputer itu? Nah, di sini saya petakan Mulai dari pertama kali adalah Bagaimana mendapatkan ide Ide dasar itu dari mana sih? Yang pertama Kita dapat ide kalau kita mempunyai kasus Dari mana kasus itu? Bagaimana kita ada kebutuhan nggak pribadi? Misalkan saya butuh aplikasi A Saya kalau tidak ada aplikasi B Saya merasa terhambat Itu dari situ muncul Oh, saya mau buat program itu Lalu Lihat di sekeliling kita Teman Lingkungan Apa yang mereka sedang butuhkan? Apa yang mereka ingin butuhkan? Apa yang mereka Ingin Bisa membantu pekerjaannya? Itu referensi lingkungan Nah Kalau kita dapat ide dari kebutuhan pribadi Maupun dari referensi lingkungan Itu lebih cepat Lebih mudah untuk membuat programnya Lalu Yang kedua adalah Kita Mulai dari banyak baca Yaitu Studi literatur Baca buku Beberapa buku Terus Jurnal Jurnal yang kredibel Yang diterbitkan secara nasional Maupun internasional Dan juga referensi Dari web Atau internet Baik referensi pembelajaran Maupun referensi Tutorial Itu kita bisa lebih Dapat ide Untuk studi literatur ini Kalau semakin banyak Kita membaca Maka referensinya makin bagus Dan idenya juga semakin Mengerucut Yang ketiga adalah Survey Bagaimana kita Membuat list pertanyaan Apa saja yang dibutuhkan Yang kedua Kita melakukan jajak pendapat Ya Nah jajak pendapat Kita Memberikan pilihan Ataupun Pertanyaan-pertanyaan Bagaimana Yang mana yang lebih disukai oleh Komunitas Lingkungan Ataupun Audiens Ataupun nanti Pengguna Yang akan menggunakan program kita Nah Yang keempat adalah Bila ada permintaan Entah itu dari Perusahaan Ataupun institusi Instansi pendidikan Apalagi Kalau kalian Atau kita sedang Kerja Ya Biasanya suka ada Kebutuhan dunia kerja Saya kalau ada aplikasi ini Lebih terbantukan Gitu Juga kuliah Ya Kalau misalkan Waduh Kemarin kuliah Kalau kita membuat ini Bibi bagus nih Gitu ya Apalagi Kalau kita mau Buat karya ilmiah Nah Ini lebih Di Pacu lagi Ide nya Nah Yang kelima adalah Kita lihat dari Existing aplikasi Yang kita sebut Dengan metode ATM Kita amati dulu Kita gunakan Aplikasinya Lihat fiturnya Dapat kelebihannya Dapat kelemahannya Lalu kita Buat duplikasi Nah Oh Kita mau bikin Aplikasi Atau program Atau software Kayak gini nih Nah Lalu Tapi Bedanya sama yang Produk Saat ini adalah Nanti program Gue ada kelebihannya Ini Ini Nah Oke Existing aplikasi Disebut dengan Metode ATM Tadi Oke Kita lanjut Ide Ide dasar ini Ide dasar ini Tanpa ide Tentunya Tidak akan Ada Programnya Jadi Dapatkan dulu Ide nya Jangan terlalu Menggebu-gebu Jangan terlalu Ingin yang Tinggi-tinggi dulu Buatlah ide-ide Sederhana Setelah kita Membuat Ide Atau Mendapatkan ide Lalu Apa yang Lanjutkan Ya Langsung Kita Realisasikan Yaitu Buat programnya Tapi Tidak Langsung Ujuk-ujuk Buat program Karena Di dalam Sebuah Pemograman Ada satu Hal yang Paling penting Yaitu Algoritma Ya Nah Ini Adalah Kelebihan Seseorang Yang belajar IT Dia Harus Paham Dan Menerapkan Algoritma Ya Di dalam Algoritma Kita harus Tahu Konsep Algoritma Apa sih Di dalam Konsep Algoritma Harus Selalu Logis Ya Logis Logik Logiknya Benar Jangan Sampai Logiknya Salah Maka Nanti Programnya Juga Salah Lalu Algoritma Selain Logik Ada Urutannya Ada Langkah Langkah Urutannya Itu Tidak Asal Jadi Harus Sistematis Dari Awal Sampai Akhir Dari A Sampai Z Lalu Setelah Membuat Urutannya Sistematis Itu Yang Dicapai Apa Yang Dicapai Adalah Tujuannya Tujuannya Adalah Membuat Program Apa Ya Seperti Apa Programnya Jadi Konsep Algoritma Adalah Yang Utama Ya Jangan Berpedoman Sama Bahasa Pemogramannya Tentukan Dulu Konsepnya Seperti Apa Lalu Tools Baru Kita Pilih Ya Jangan Kita Sudah Megang Tools Tapi Tidak Tahu Cara Mengerjakannya Konsep Logik Tidak Tahu Baiklah Kita Lanjut Ya Oke Setelah Kita Mendapatkan Atau Memahami Konsep Algoritma Seperti Apa Lalu Kita Akan Menentukan Ya Presentasi Algoritma Lewat Presentasi Algoritma Yaitu Kita Akan Menuangkannya Dalam Bentuk Pesudokot Ya Apa Itu Pesudokot Pesudokot Itu Kode Palsu Kode Itu Kode Pesudo Itu Palsu Artinya Kita Menulisnya Dengan Menggunakan Bahasa Manusia Aja Ya Misalkan Pertama Saya Buat Ini Kedua Buat Ini Ketiga Melakukan Ini Keempat Nah Itu Pakai Bahasa Manusia Aja Oke Cara Kedua Adalah Membuat Flowchart Nah Kalau Flowchart Ini Ada Nanti Yang Namanya Simbol Simbol Yang Diakuinya Atau Disepakati Secara Bersama Simbol Simbolnya Nah Flowchart Itu Dia Menggunakan Gambar Atau Simbol Yang Disepakati Ya Misalkan Untuk Alur Itu Simbolnya Anak Panah Ya Kalau Dia Kotak Segi Empat Itu Adalah Prosesnya Kalau Dia Elips Itu Start And Finish Ya Nah Nah Kalau Dia Belah Ketupat Itu Dia Pemilihan Dan Simbol Simbol Lainnya Langkah Selanjutnya Adalah Ya Nah Disini Paling Penting Ya Jangan Sampai Kita Sudah Punya Konsep Kita Bisa Menceritakannya Kita Bisa Menjabarkannya Tetapi Masih Bengong Kita Mau Apa Nah Di Struktur Algoritma Ini Kita Buat Aja Program Yang Prosedural Prosedural Itu Adalah Ya Dia Membuat Program Yang Sederhan Aja Dari Baris Per Baris Oke Nah Pertama Adalah Struktur Perunutan Perunutan Itu Adalah Urutan Jadi Struktur Dari Algoritma Adalah Urutannya Dulu Kita Belajar Mengurutkan Coding Mengurutkan Program Di sini Kita Mulai Dengan Bagaimana Kita Memberikan Input Bagaimana Memprosesnya Dan nanti Outputnya Seperti Apa Nah Misalkan Kita Buat Satu Variable String Atau Numeric Lalu Buat Input Dari User Nanti Diolah Hasil Ditampung Kemudian Hasil Dari Paribu Tersebut Kita Tampilkan Dalam Bentuk Outputnya Konsol Aja Layar Hitam Jangan Berfikir Tampilannya Nanti Outputnya Apa Tampilkan Aja Misalkan Saya input Siapa Nama Kamu Saya input Adam Begitu Saya input Adam Enter Keluar Nama Kamu Adam Itu Aja Dulu Sederhana Aja Dulu Lalu Selanjutnya Anda Mulai Menggunakan Multi Variable Yaitu Buatlah Lebih dari Satu Variable Kalau Tadi Di Cara Satu Anda Hanya Mencoba Dengan Satu Variable Lalu Lanjutkan Dengan Multi Variable Lebih dari Satu Input Nya Juga Lebih Dari Satu Simpan Kedalam Variable Input Nah Sama Seperti Tadi Nah Bedanya Disini Ada Operasi Ya Kalau Numeric Bisa Menggunakan Operasi Perhitungan Kalau Dengan Variable String Bisa Operasi Seperti Penggabungan Pemisahan Mengambil Sebagian Ya Sebagian Karakter Dari String Nya Nanti Output Tetap Tampilkan Dalam Bentuk Text Atau Console Terima Kasih Telah Mengikuti Seri Satu Anda Dapat Melanjutkannya Ke Seri Dua Untuk Mengikuti Kursus Ini Sampai Selesai Tampilkan